Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sempat informasi kesehatan Ketemu lagi dengan saya Dedy Haswan Di channel informasi kesehatan Alhamdulillah kita dipertemukan lagi Di channel yang sederhana Ini, gimana kabar kalian Sahabat informasi kesehatan Mudah-mudahan Dalam keadaan sehat selalu ya Sahabat Kalau ini Channel informasi kesehatan akan membahas tentang Yang sering terjadi di masyarakat juga Kali ini Temanya, boleh tidak sih Kita mengkonsumsi Obat orang lain Walaupun memiliki gejala yang sama Seperti itu Disini kita akan membahas sedikit Tanpa kan Itu diperolehkan atau tidak Simak videonya Sampai habis Jangan di Skip Maupun dipercepat Sering sekali saya Mendapatkan Walaupun juga Sahabat informasi kesehatan Di sini Sering mengalami atau menemui Bahwa Begitu ada orang Sakit dengan gejala yang sama Atau Gak cuma gejala yang sama Walaupun gejala yang berbeda Juga akan disodorkan dengan Obat-obat yang pernah dikonsumsi oleh orang itu Mereka tidak akan segan-segan Untuk memberikan atau menawarkan Bahwa obat tersebut Dapat menyebuhkan atau mengurangi Atau mengobati penyakit yang sama persis gejalanya dengan Apa yang Kita rasakan Misalnya seperti itu Kejadian-kejadian seperti ini Paling sering ditemukan pada Keadaan Batuk Flu Pusing atau sakit kepala Seperti itu Padahal Kalau kita ambil contoh saja Misalnya seperti batuk Batuk itu mempunyai dua jenis Yaitu batuk kering dan batuk berdahat Nah dan ini pun harus Kita tahu perbedaannya seperti apa Dan obatnya juga apa Kembali ke topik sahabat informasi kesehatan Yaitu Boleh tidak hanya kita konsumsi Obat orang lain Seperti itu Jawabannya disini Tidak boleh Nah Saya ambilkan contoh saja Seperti misalnya ada suatu keluarga Nah Ayahnya ini mengalami Flu Sudah Beberapa hari gak sembuh Pergi ke dokteran Misalnya seperti itu Dikasih resep Dan menambah sobatnya ke apotek Nah Beberapa hari kemudian Flu-nya ini ditularkan ke Anaknya Nah Si ayah ini akan berpikir bahwa Flu yang diderita Anaknya ini adalah hasil dari Flu yang diderita oleh Si ayah Otomatis Bicilannya sama Otomatis juga akan dia berpikiran Obatnya sama Seperti itu Nah Penyakitian pemikiran seperti ini Ya sahabat informasi Kesehatan Ini merupakan Pemikiran yang Sangat sah Besar gitu kan Karena apa Karena dapat membahayakan Dari si anak tersebut Maupun Orang lain Disini kita Perlu mengetahui bahwa Setiap obat Yang diresepkan oleh dokter Dokter sendiri Mempunyai Pertimbangan Yang sangat Detail Seperti itu Jadi gak salah-salah Meresapkan obat Misalnya seperti Pertimbangannya Ya Berat badan Terus LPT Atau luas permukaan tubuh Usia Terus Seriwayat penyakit Efek samping obat Seperti itu Dan Semua ini Sangat bersifat Individual Terhadap semua orang Misalkan Saya ada dari Usia Berat badan Maupun LPT Luas permukaan tubuh Nah Jadi ketiga Aspek ini Dokter akan Mengetahui Dosis dari Masing-masing Orang Terutama dari LPT Berat badan Terus Kemudian Usia Semakin Besar LPT Atau semakin besar Berat badan Otomatis Akan semakin besar Pula Dosis yang akan Diterima Untuk itu Kita tidak boleh Memberikan secara Sembarangan Obat kepada Orang lain Karena Apabila Obat Mengalami Kelebihan Dosis Maka itu Akan menyebabkan Resiko yang sangat fatal Dan juga Apabila Dosis tersebut Sangat kecil Akan memberikan Hasil yang sangat Kecil Bahkan tidak akan Berefek sama sekali Nah kemudian Bagaimana dengan Riwayat penyakit Nah Riwayat penyakit Di sini Sangat perlu Diperhatikan oleh Setiap orang Ketika kita Ketika kita ke dokter Untuk Memerisakan Kesehatan kita Kita harus Memberikan informasi Sedetailnya Kepada dokter Riwayat penyakit Alergi obat Terus Penyakitnya apa Seperti itu kan Dan lain-lain Itu harus kita Sampaikan Konsos untuk Riwayat penyakit Di sini Kita ambil Contoh saja Penyakit asma Semisalnya Semisalnya Ada orang Yang memiliki Riwayat penyakit asma Atau dia sekarang Sedang asma Nah kemudian Dia mengalami Nyari di Tangannya Akibat Terjepit oleh Pintu Semisalnya Seperti itu Kemudian Ada seorang Teman Yang akan Memberikan Obat Danti nyari Dari Gulangan Insight Misalnya Misalnya Seperti Piroxica Natrium Diclovena Calcium Diclovena Asam Atau ibuprofen Semisalnya Kita ambil Contoh Satu saja Dari Golangan Insight Itu Ibuprofen Ibuprofen Di sini Dapat Dijadikan Sebagai Obat Nyari Tetapi Perlu Kita ketahui Bahwa ibuprofen Ini Di dalam Tubi kita Memproduksi Yang namanya Neukotrien Di mana Neukotrien Ini Dapat Menyebabkan Pembangkakan Kepada Saluran Nafas kita Dengan Membekatnya Saluran Pernafasan Otomatis Akan Menyempitkan Saluran Pembuluh Udara Atau Saluran Udara Di Puruh-Paru Dengan Menyempitnya Saluran Udara Ini Akan Menyebabkan Asma Itu Akan Kambo Bahkan Akan Lebih parah Daripada Asma Biasanya Kemudian Ini dari segi efek samping obat Semua obat yang kita gunakan Itu berpotensi menimbulkan Yang namanya dengan efek samping Tetapi Efek samping ini Tidak selalu Mesti Muncul Di setiap orang Dan walaupun itu muncul Setiap efek samping pada setiap orang itu berbeda-beda Jadi tidak sama Nah Munculnya efek samping ini Bisa disebabkan Karena Usia Berat badan Diliskelamin Riwayat penyakit Dan Seberapa parah Penyakit yang Sedang dialami Sekarang Seperti itu Sebagai contoh Saya tidak selalu Berinformasi Kesehatan Ini kemarin Kejadian Orang tua Dari Teman saya Ini kejadiannya Antara Nenek dengan Ibunya Yaitu Neneknya ini Diresepkan oleh Dokter Obat Tetes mata Nah Obat tetes matanya ini Bisa dibilang Lumayan Keras Dan itu bukan Obat tetes Biasa Seperti itu Nah Kebetulan Ibu dari teman saya ini Juga mengalami Sakit mata Tapi sakit matanya ringan Karena tidak Ada pengetahuan Terus tidak bertanya Selebih dahulu Begitu kan Nah Obat tetes matanya Ini Dipakailah ke Ibunya Otomatis Dalam satu kali Pakai itu Mata ibunya ini Langsung Mengalami Penglihatan yang Buram Selama Beberapa menit Seperti itu Jadi dari gambaran ini Kita bisa menyimpulkan Bahwa Apabila Anda Mengalami Sakit Walaupun itu Bicara yang sama Setidaknya Sahabat Pergilah ke Apotek Terus Cari apotekernya Tanya Dan Berikan keluhan Anda Apa saja Di wajah penyakit Anda Apa saja Di wajah Alergi Obat Anda Apa saja Dana Sebagiannya Itu semuanya Disampaikan Nah Nanti akan Dibilikan oleh apotekernya Obat Wajib apotek Yang mungkin Masuk dalam kategori Apa yang Anda Keluhkan Atau kalau tidak Ya Anda bisa langsung Pergi ke Dokter Ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk lebih Memastikan Apa yang Anda Keluhkan Dan apa Obatnya Seperti itu Tinggal seperti itu Anda akan Terlindungi dari Hal-hal yang Lebih Berisiko Seperti itu Sahabat Informasi Kesehatan Perlu Mengetahui Disini bahwa Makanan saja Yang kita makan Itu dapat Menimbulkan penyakit Apalagi Obat Nah Walaupun disini Namanya obat Obat itu Sebenarnya Berasal dari Racun Tetapi Dengan Segenap Teknologi Dengan Didesain Sedemikian rupa Dosis Sedemikian rupa Maka jadilah Obat yang Bisa Untuk Menyebutkan penyakit Maka ingatilah Terhadap obat Karena obat itu Bukan untuk Konsumsi Yang Main-main Baiklah Sobat informasi Keselitian Mungkin itu Informasi Pendek Yang bisa disampaikan Pada Kesempatan kali ini Gitu kan Apabila ada Kesalahan Dalam tutur Kata saya Dan Apabila ada Kekurangan Tolong Disempurnakan Dan tolong Dimaafkan Karena tidak ada Manusia yang sempurna Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat Untuk sahabat informasi Kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!